Kalau ilmu politik tidak dipelajari umat Islam, orang Islam akan dipolitiki oleh orang lain. Jangan lupa, APBD kita, APBN kita, berapa persen untuk pesantren, berapa persen untuk organisasi Islam, berapa persen untuk masjid. Itu tidak selesai dengan ceramah, itu tidak selesai dengan tausiah, itu mesti diperjuangkan oleh orang-orang yang mengerti di parlemen. DPRD, DPR RI, DPD, Bupati Wali Kota Gubernur, orang kaya bisa berbuat, tapi tidak bisa mengambil uang dari Jakarta untuk ditarik ke Sumatera Utara. Siapa yang memilih masyarakat, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi suaranya besar, suara yang besar itu bisa mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Kalau orang baik tidak menggunakan suaranya, maka ingatlah, pecandu narkoba ikut mencoblos, LGBT ikut memilih, orang kafir ikut memilih. Kalau orang baik tidak memilih orang baik, jangan salahkan, orang jahat duduk menempati kursi tempat orang baik. Melek politik, kalau dulu perjuangan kita melawan Jepang, melawan Belanda, ingat kata Bung Karno, kita adalah negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Kesultanan Delhi, kita bukan di Kesultanan Serdang, namanya memang kita pakai Delhi Serdang. Tapi Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, sekarang hanya tinggal simbol adat, ketua, tokoh, paguyuban, kekuasaan ada di tangan gubernur, bupati. Maka suara yang besar mesti diarahkan, untuk apa? Ini bagian dari perjuangan. Saya selalu menyampaikan itu. Kalau dikatakan Islam tidak punya hubungan dengan politik, Satu kitab khusus, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, tentang kesultanan, tentang kerajaan, tentang amirul mu'minin, tentang pemimpin politik. Disusun oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 hijrah. Fikih itu banyak, ada fikih ibadah, sholat, zakat, kuasa, haji. Ada fikih mu'amalan, hutang-pihutang, pinjam-meminjam, gadai-menggadai. Ada fikih nikah, tolak, rojo, hulu, akad, lian, zihar. Ada namanya fikih siasah. Siapa yang layak yang akan menjadi pemimpin? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana mengangkatnya? Maka di Universitas Islam, ada satu fakultas namanya fakultas syariah. Di fakultas syariah ada satu jurusan. Namanya jurusan siasah politik Islam. Jadi kalau ada ustaz, ulama, jangan bicara masalah politik. Memang itulah yang diinginkan orang sekuler, orang liberal, orang komunis, orang ateis. Supaya ulama, orang Islam tak peduli politik. Dia yang mengambil politik. Dia katakan, politik ini jahat, politik ini kotor. Tak usah kalian ambil, biar kami aja. Habislah suara kita. Sementara suara ini besar. Saya tak menyebut partai. Saya tak menyebut orang. Tapi kita punya kesadaran, kecerdasan untuk menangkap pesan-pesan politik. Yang ketiga, ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dari Maninjau Minangkabau ke Medan. Beliau lama di Medan. Beliau punya hubungan yang dekat dengan Syekh Abdul Rahman Syihab, salah satu pendiri Al-Jamniyatul Wasliya. Hubungan Buya Hamka dengan Al-Wasliya sangat erat, sangat dekat. Bacalah dalam buku biografi Buya Hamka. Lalu kemudian, setelah Buya Hamka meninggalkan Medan ke Jakarta. Di Jakarta, Buya Hamka dapat undangan. Untuk berdakwah ke Sabah Sarawak. Di Kalimantan, ada tiga negara. Paling atas, Brunei Darussalam. Di bawah Brunei, Sabah Sarawak. Di bawah Sabah Sarawak, Indonesia. Buya Hamka datang ke Sabah Sarawak. Sampai di Sabah, Buya Hamka diminta oleh Sultan. Untuk mengirimkan da'i-da'i ke sana. Buya Hamka mengirimkan sembilan belas orang da'i. Dan da'i yang dikirim oleh Buya Hamka ke Sabah Sarawak. Diambil dari Medan Sumatera Utara. Dari organisasi Al-Jamniyatul Wasliya. Ustaz, kau tahu? Saya baru pulang dari Sabah Sarawak. Dari sembilan belas orang itu masih ada yang beberapa hidup. Saya berjumpa langsung. Bagaimana Tuhan bisa sampai ke Sabah Sarawak dari Medan? Kami dikirim oleh Buya Hamka. Buya Hamka tak memandang hormas. Buya Hamka melihat titik persamaan. Kita sama-sama asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Dia melihat antara muhammadiya, al-jamniyatul wasliya, persatuan tarbiah islamiya adalah bersaudara. Ormas ini perahu. Perahunya sama-sama sampai ke tujuan. Yang dicari alara rita Allah subhanahu wa ta'ala. Pendiri persatuan tarbiah islamiya. Namanya Inyak Canduam. Nama aslinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ketika Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal. Dia seangkatan dengan ayah Buya Hamka. Namanya Inyak Rasul. Haji Abdul Karim Amrullah. Sebaya dengan ayah Buya Hamka. Meninggal Inyak Canduam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang melepas jenazahnya adalah Buya Hamka. Padahal secara organisasi berbeda. Yang ini Perti. Yang ini muhammadiya. Dulu ada gesekan. Antara kaum tuwo dengan kaum mudu. Kaum tuwo. Al-Wasliya. Tarbiah islamiya. Kaum mudu. Muhammadiya. Buya Hamka datang. Untuk apa? Menjembatani dua pulau yang jauh. Sehingga orang Perti. Orang Al-Wasliya. Menjadi merasa bersaudara. Mereka kalau sudah melihat ulama-ulamanya duduk bersama. Maka yang bawah-bawah. Jamaah. Akar rumput. Melihat. Oh. Buya kami. Ustadz kami. Guru kami. Mereka duduk bersama. Begitu tokoh-tokoh Muhammadiyah. Begitu orang-orang Al-Wasliya dulu. Bisa duduk bersama. Makanya ada ungkapan. Menjinakkan buaya itu senang. Yang payah itu mendudukkan pawang-pawang buaya. Kalau sudah duduk pawang-pawangnya. Maka insya Allah. Yang lain itu mudah saja. Saya yakin dan percaya. Acara kita pada hari ini ingin menunjukkan kepada umat. Kepada jamaah. Bahwa kita satu ikatan. La ilaha illallah. Ku'amadu Rasulullah. Ditambah ikatan yang kedua. Negara kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi ikatan yang ketiga. Sama-sama Sumatera Utara. Tidak ada orang bisa masuk menyusuk. Merusak persatuan kita. Jadi kalau ada orang hari ini masih mempertikaikan Ormas. Dia justru telah mundur 80 tahun ke belakang. Ku'amka sudah lama meninggal. Tapi sejarah persatuannya. Toleransinya. Berlapang dadanya. Adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Apalagi di akhir zaman fitnah. Perkelahian luar biasa. Beda Ormas, beda seragam, beda partai, beda pilihan. Maka ini adalah contoh toleransi. Kita sekarang menyikapi toleransi ini terbagi dua. Kelompok kiri terlalu ekstrim. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Bukan itu yang diinginkan. Masalah beda agama. Tak usah diajarkan kita tentang bertoleransi. Wala'ana'abidun ma'abantun. Wala'antum'abidun ma'abun. Lakum ninoko. Wadi adid. Tapi masalah antar sesama kita. Alhamdulillah. Ustaz Salman apakah memberikan contoh? Ya. Nanti kalau datang ke Pekan Baru. Singgah ke Masjid Akramunnas. Masjid Akramunnas didirikan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya disana pengisi kajian hadis setiap Sabtu Subuh. Rutin mengkaji hadis selama empat tahun. Dari 2009, 10, 11, 12. Nanti kalau datang ke Pekan Baru. Singgah ke Jalan Paus. Ada Masjid Muhammadiyah. Saya penceramah rutin disitu. Selama dua tahun. Nanti kalau ke Pekan Baru. Singgah ke Ramayana. Di belakang ada Masjid Muhammadiyah. Saya pengaji rutin setiap zuhur. Selama satu tahun. Tapi selama saya mengisi kajian. Tak sekalipun saya mau maju jadi imam. Kenapa? Karena dalam hal fikir. Saya ada beberapa perbedaan ikhtilal. Saya tak mau merusak. Kalau maju. Dalam fikir kita disuruh. Biarlah imam tetap yang maju ke depan. Nata'awan fi mattafakna. Wa nata'agar fi maktalafna. Pada perkara yang kita sama. Mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita berbeda. Mari kita berlapang dada. Menerima perbedaan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini. Bisa kita buat berkelanjutan. Sehingga umat ini punya contoh dan teladan. Lata'adakan alaikum fi rasulillah huswatun hasanat. Yang keempat. Muhammadiyah tidak hanya mengurus masjid at-taqwa. Muhammadiyah punya yayasan panti asuhan. Muhammadiyah punya rumah sakit. Muhammadiyah punya hotel. Muhammadiyah punya mall. Muhammadiyah punya bisnis. Muhammadiyah punya kebun. Muhammadiyah punya cabang. Muhammadiyah membeli gereja. Yang sudah tidak punya jemaat di Eropa dan Australia. Dirobah menjadi masjid. Pikiran mesti maju ke depan. Bagaimana menghidupkan usaha-usaha. Tadi sudah disebutkan. Ada bisnis men-bisnismen kita. Ini mesti kita support. Kemana belanja? Belanja ke warung tetangga. Kalau Tuhan ke Yogyakarta. Jangan lupa membeli kain. Kalau ada orang kita. Kenapa ke tempat orang lain? Dalam hal bisnis belanja. Belanja ke orang kita. Dalam hal suara politik. Pilih orang kita. Dalam hal membeli beras. Ada usaha orang kita. Bukan kita berhenti kebinekaan. Karena kita punya skala prioritas. Tanah-tanah wakaf terluas. Yang dimiliki Muhammadiyah. Dikelola dengan profesional. Tidak diwariskan kepada anak menantu. Tapi pemiliknya adalah hormas. Badan wakaf. Sehingga empat terwujud. Layuhabu. Tak bisa dihibahkan. Walayurasu. Tak bisa diwariskan. Walayubahu. Tak bisa diperjual belikan. Tanah wakaf. Umat. Diberikan ke Muhammadiyah. Ustadznya. Kiainya. Buyanya meninggal. Tanah tak diwariskan ke anak cucu menantu. Tanah kembali ke nazir wakaf. Akhirnya berkembang. 111 tahun. Dari mulai 1912. Sampailah sekarang. Sudah 2023. Saya yakin dan percaya. Saya optimis. Kedepan. Al-Jabiyah ini. Muhammadiyah ini. Tetap menjadi salah satu. Penopang. Kesatuan-persatuan. Negara Republik Indonesia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbul Al-Ali. Akhirnya. Saya ucapkan tahniah. Selamat. Kepada pengurus yang baru dilantik. Pengurus adalah ujung tombak. Pengurus adalah contoh. Pengurus adalah suri tauladan. Di balik seragam pengurus. Di pundak pengurus. Ada beban amanah yang luar biasa. Orang akan melihat. Oh. Kami semangat karena pengurus. Tapi jangan lupa. Jamaah ini juga kehilangan kepercayaan. Kalau melihat ada kekiliruan. Kesalahan. Pengurus menjadi sudut pandang. Penyurus menjadi penglihatan orang banyak. Maka kalau pengurus salah. Yang salah bukan dirinya. Tapi dia sudah membawa organisasi. Maka berhati-hatilah dalam bersikap. Dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir Abdul Soma. Bisa duduk bersama Bapak Ibu Pengurus. Dan Jamaah Muhammadiyah. Jamaah Masjid Al-Taqwa. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini. Seperti yang dijanjikan Nabi. Man ahabbai usatolahu fi riski. Siapa yang mau lapang rezekinya. Wayun sa'alahu fi atari. Mau panjang umurnya. Faliasin rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku luqawli adha astagfirullah wadhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.